Aksi seling dorong tidak terhindarkan antara polisi dan mahasiswa di depan pintu masuk kantor gubernur Kalimantan Tengah. Mahasiswa berupaya menerobos masuk dengan berusaha merobohkan pagar kantor gubernur yang dikawal ketat oleh polisi dan Satpol PP. Situasi semakin memanah setelah mahasiswa masuk ke halaman kantor gubernur dan berniat menurunkan bendera setengah tiang karena kecewa kepada gubernur yang tidak menemui mahasiswa dalam aksi-aksi mereka. Mahasiswa menganggap gubernur tidak mampu memenuhi janji politik serta visi dan misi. Begitu juga dengan lemahnya penanganan infrastruktur di perbatasan kabupaten di Kalimantan Tengah. Malau kawan-kawan saya tapi kalian mukul saya. Ini lihat kawan-kawan ini lihat. Aparat represif. Aparat represif kawan-kawan ini lihat. Dipukul apa diinjak itu? Dipukul diinjak. Walau akhirnya gubernur Kalimantan Tengah datang untuk menemui mahasiswa, kehadiran gubernur sudah tidak dihiraukan oleh mahasiswa yang kecewa dan langsung membubarkan diri. Dalam aksi ini, tiga orang mahasiswa serta dua orang dari petugas Satwa PP mengalami luka saat terjadi aksi dorong dan baku-pukul. Kurnia Tarigan, Kompas TV, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.